Hai 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 ketemu lagi sama Teteh Lina dan sekarang Teteh akan membuat makanan khas Sunda yaitu gepuk khas Sunda ya yang sangat enak dan empuk banget Assalamualaikum sahabat Teteh semuanya ketemu lagi dengan Teteh Lina disini ya kali ini Teteh akan membuat daging sapi yang sangat empuk yaitu gepuk daging sapi gepuk ini merupakan makanan khas Sunda ya karena di tempat lain mungkin namanya juga berbeda ya tapi kalau untuk di daerah Sunda namanya gepuk dan untuk bahannya disini Teteh menggunakan daging sapi yang segar bukan daging sapi yang beku ya Teteh gunakan bahan dasarnya daging sapi sebanyak 500 gram dan untuk bumbu-bumbunya disini Teteh akan menggunakan bawang putih bawang merah ketumbar kemiri nanti bumbu ini akan Teteh haluskan dan disini Teteh menggunakan juga serai sama lengkuas nanti lengkuasnya akan Teteh parut ya jadi dihaluskannya dengan cara diparut saja supaya serat-seratnya nanti timbul dan disini Teteh gunakan juga garam ada asam jawa untuk gula merah ya dan tidak lupa disini Teteh menggunakan santan kental sebanyak 200 ml dan untuk pembuatannya Teteh akan rebus dulu dagingnya daging sapi ini akan Teteh rebus dari rebusnya dalam keadaan utuh seperti ini nanti akan dipotong setelah selesai direbus dan untuk proses selanjutnya kita rebus dagingnya ya sahabat Teteh sahabat Teteh sekarang airnya sudah melidih dan kita akan masuk ke proses perebusan daging daging sapi yang segar tadi akan kita rebus kurang lebih selama kita tunggu sampai empuk sahabat Teteh sekarang sudah masuk ke 40 menit 45 menit dan daging sapinya sudah empuk dan kita matikan apinya nanti kita akan tiriskan daging sapinya sahabat Teteh ini dagingnya sudah Teteh rebus dan sekarang Teteh akan memotong daging ini untuk daging gepuk itu biasanya memotongnya searah dengan seratnya ya jadi jangan memotong serat gitu biar hasilnya juga lebih cantik ya untuk daging gepuk itu memotongnya agak tebel karena nanti akan dipukul-pukul atau digebuk digebuk apa digebuk ya itu bahasa Sunda sih kalau digebuk itu artinya dipukul-pukul ya Nah kita pipihkan dengan cara digebuk kayak gini dipukul-pukul karena Teteh ini tidak ada alat untuk mengebuknya Teteh pakai ulekan ya gebuknya seperti ini dan lakukan sampai semua daging sapinya dipipihkan seperti ini kita lakukan semuanya ya sahabat Teteh untuk bumbunya ini ada ketumbar kemiri bawang putih bawang merah kita akan ulak menjadi satu ya seperti ini kita haluskan semuanya sampai benar-benar halus sahabat Teteh tadi bumbu yang tadi sudah Teteh haluskan seperti ini yang sudah halus dan sekarang kita akan memarut lengkuas lengkuasnya akan kita parut karena biar seratnya nanti timbul kalau diulok nanti kan seratnya terlalu halus ya kalau ini kan seratnya kelihatan kita parut sampai dapat banyak ya sahabat Teteh sekarang kita akan proses memasak berikutnya lagingnya kita taruh di wajan atau di penggorengan ini dan lakukan semuanya seperti ini ya selalu kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah siap tadi seperti ini bumbu yang sudah dihaluskan kita masukkan aja secara langsung gini terus lengkuas lengkuas yang telah kita parut tadi seperti ini kita masukkan juga masukkan semuanya terus kita masukkan juga serai dan Teteh disini menggunakan kaldu sapi disini masukkanlah juga kita rebus lagi dagingnya bersama bumbu-bumbu dan biarkan sampai meresap sampai airnya juga berkurang nanti kita akan kasih gula sama garam ya sahabat Teteh sekarang kita masukkan bumbu-bumbunya kita masukkan gula ini gulanya sudah Teteh haluskan supaya lebih cepat kita masukkan larutnya terus disini juga Teteh masukkan juga asam jawa kita masukkan juga jangan lupa garam dan santan kita masukkan ke sini dan biarkan semuanya meresap sampai airnya sampai airnya surut ya seperti ini seperti ini nanti kita tes rasa juga ya ini airnya masih banyak kita tunggu sampai airnya surut atau airnya menyusut oke ini airnya sudah menyusut sudah seperti ini dan ini akan Teteh tambahkan dengan minyak goreng ya disini akan Teteh tambahkan minyak goreng sedikit saja sebenarnya kalian juga bisa menggorengnya satu persatu dengan menggunakan tempat penggorengan lain tapi hanya saja Teteh ini pengen lebih praktis jadi tetap hanya di wajan sini hanya saja Teteh tambahkan sedikit minyak dan biarkan si gepuk ini tergoreng disini dengan bumbu-bumbu dan sedikit garing ya kita tunggu sampai bumbunya ada sedikit garing-garing gitu ya crunchy gitu ini minyaknya hanya sedikit saja jadi nggak usah banyak-banyak ya sahabat tapi kalau kalian mau menggorengnya satu-satu juga boleh karena tekstur gepuk itu ada yang dibilang gepuk basah dan gepuk kering ini Teteh menggunakannya gepuk yang sedikit kering ya jadi bumbunya biar ini sahabat Teteh ini gepuknya udah mulai warnanya lebih coklat karena kena minyak itu ya tuh sesepi ini sudah ternampak warna-warna coklat sedikit ini wanginya juga udah tercium sudah mulai nampak coklat-coklat dan ini menandakan sudah matang ya sebentar lagi kita akan angkat dan kita akan tata di piring tata di piring untuk dihidangkan disantap bersama keluarga seperti ini sudah matang ya sahabat Teteh ini dia sahabat Teteh gepuknya sudah jadi ini gepuknya boleh dilihat gepuknya sangat cantik warnanya ya warnanya cantik banget dan ini sangat empuk bila dimakan jadi tidak alot ya namanya juga gepuk ya pasti empuk terus ini adalah makanan khas Sunda karena orang Sunda memanggilnya ini daging gepuk dan ini dibuat dari daging sapi kalian pasti menyukainya kalian boleh mencobanya dengan resep yang Teteh buat ini demikian video dari Teteh semoga bermanfaat buat kalian semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye